Mimpi Efril Osefonseca Hanya karena pandemi dan segala keterbatasan menggulayuti kehidupan Efril Mari bersama kita menelusuri menyemai mimpi di Pondok Online Nama saya Efril Osefonseca dari SMA Kristen Makedonia Saya berasal dari Sangkubana Desa Sabau, Kecamatan Sama Lantan Kabupaten Bengkayang Di masa pembelajaran online ini saya merasa ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi saya karena di rumah saya tidak ada jaringan jadi saya harus pergi ke bukit untuk mendapatkan jaringan internet demi bisa mengikuti pembelajaran online dengan baik Aktivitas yang saya lakukan sebelum berangkat ke bukit yaitu pertama saya bangun tidur kira-kira pukul setengah enam kemudian saya lanjut membantu orang tua seperti menyapu mencuci piring ataupun mencuci baju kemudian setelah itu saya lanjut menyiapkan buku-buku pelajaran dan pergi mandi sampai membawakan untuk mengisi air di rumah setelah selesai mandi dan segala perlengkapan belajar sudah selesai saya langsung bergagas untuk pergi ke bukit dan mengikuti pembelajaran online jarak antara rumah saya dengan bukit kira-kira 10 menitan saya biasanya pergi ke bukit pukul setengah tujuh pagi jika tidak hujan jika pada saat itu hujan maka saya akan menunggu hujan roda terlebih dahulu karena jika saya paksakan untuk pergi takutnya hujan semakin deras dan air sungai jadi pasang sehingga saya tidak dapat menyebrang pada saat saya sampai di bukit biasanya jaringan tidak stabil dan pesan-pesan terlambat datang jadinya saya sering terlambat untuk mengikuti renungan kelas pada waktu itu hari Kamis waktu saya pergi ke bukit sore-sore untuk menanyakan soal dari Pak Edward saya nekat pergi ke bukit sore-sore dalam keadaan hujan waktu saya ingin pulang saya lihat ternyata air sungai sudah kasang dan saya tidak bisa menyebrang jadi saya hanya bisa menunggu di pondok tempat air bakar pada waktu itu lalu saya coba untuk menyebrang sungai tapi saya tidak bisa menyata airnya terlalu deras bagi saya saya pada waktu itu hanya bisa berdoa dan memohon kebatuhan agar air sungai surut dan hujan pun reda sehingga saya dapat kembali pulang rumah tapi hujan tidak reda-reda dan saya hanya sendirian pada waktu itu jadi saya pun memutuskan untuk mencoba menyebrang setelah saya tiga kali menyebrang ternyata saya tidak bisa jadi saya pun memutuskan untuk pergi ke pondok sawah orang dengan harapan agar saya dapat menyalakan aki agar saya tidak kedinginan pada saat di perjalanan saya bertemu dengan orang-orang yang pulang dari sawah dan mereka pun mengajak saya untuk mencari jembatan saya pada waktu itu hanya bisa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena pada saat saya sudah kehilangan arah saya datang untuk menyambatkan saya dan kami pun memutuskan untuk mencari jembatan yaitu dengan cara menyesiri sungai tapi hanya sebagian saja dari kami yang memutuskan untuk mencari jembatan sisanya lagi menunggu sungai surut dan air hujan pedah kami yang memutuskan untuk mencari jembatan tadi dapat menemukan jembatan saat pukul 6 sore dan pada saat kami menyebrangi jembatan ternyata kami sudah sampai di kampung sebelah yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah dari kampung kami dan kami pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di rumah orang-orang yang menunggu di pondok tersebut hingga air sungai surut mereka dapat pulang pada pukul 8 malam setelah orang-orang datang untuk menyelamatkan mereka kiranya jadi siap kita yang sedang mengungkir mimpi mari terus menyelamat mimpi kita terus merajut untuk sebuah hidupan yang bermakna hidupan yang bermakna layak untuk kita perjuang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati